Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa keluarga korban kanjuruhan Setuju pada keputusan FIFA untuk coret Indonesia Menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 Ini adalah ekspresi dari tragedi tanpa empati Kalau ada tragedi yang begitu besar di kanjuruhan Dan sikap pemerintah kayaknya ngentengkan saja Bahkan yang menjadi masalah itu adalah angin yang bertiup Ini bisa dikatakan sebagai tragedi tanpa empati Sudah barang tentu dicoretnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 Bagi para pemain U20 Beberapa pemain memang tampak sedih berduka Mereka merasa berlatih mati-matian Tetapi akhirnya nganggur Tidak ikut laga di Piala Dunia U20 Yang saat ini sudah diputuskan di Argentina Mungkin dia mati-matian berlatih Tetapi apakah mereka juga merasakan duka yang dirasakan oleh keluarga korban Tragedi kanjuruhan Yang betul-betul keluarganya itu mati Meninggal Dan jumlahnya itu ratusan Ini salah satu bentuk ekspresi dari keluarga korban tragedi kanjuruhan itu ya Setuju dengan keputusan Viva coret Indonesia itu Negara ini miskin akan keadilan Iya kan Itu pemirsa Ini suara dari keluarga korban tragedi kanjuruhan Menyikapi positif keputusan Viva untuk membatalkan Indonesia sebagai Tuan rumah Piala Dunia U20 Dan pembatalan dapat diartikan sebagai Seluruh dunia wajib mengingatkan Indonesia Pemerintah Indonesia Untuk lebih berempati kepada ratusan korban dan keluarga korban Tragedi kanjuruhan Kalau kita ingat dengan tragedi ini Bagaimana orang mau suka-suka Mau nonton Kesebelasan kesayangannya Berakhir dengan tragedi Gas air mata ditembakkan ke beberapa sisi Dalam waktu yang sangat singkat Dan menurut hakim Itu karena salahnya angin Ini pemirsa Jadi Kalau misalnya Para pemain ini juga Menyadari Duga yang dialami oleh ibu korban Mungkin mereka juga tidak terlalu bersedih Karena Kesalahan dari pemerintah Indonesia Bisa dikatakan fatal Dalam dunia modern begini Aparat membawa gas air mata Dalam satu situasi yang sebetulnya Tidak genting-genting amat Gitu loh Tidak ada tawuran Tidak ada apa Dan yang datang itu cuma arema saja Aremania Gitu Ya apa gitu Nah coba seperti Ibu korban Sifwa Dinar Artamivia Juwariah Yang mengatakan Suara keluarga korban Untuk meminta keadilan Sudah mulai serak Dan bahkan habis Namun perhatian dan keadilan Yang diperjuangkan selama ini Tak pernah didengarkan pemerintah Tetapi apakah dunia juga Melupakan tragedi kanjuruan Enggak Ya kan Mereka justru akan cemasnya Bukan main Kalau Piala dunia itu Akan digelar di Indonesia Siapa kalau Siapa yang harus bertanggung jawab Ya kalau Kasus kanjuruan jilid kedua itu Terjadi lagi Ya apalagi dalam situasi Dimana Aparat juga seperti ini Supporter Indonesia juga begitu Gitu kan Tidak ada yang bisa mengendalikan Emosinya Ya itu pemirsa Nah disini Memang ya Harusnya Kita lebih mengarahkan pada Kemanusiaan Olahraga itu kan happy-happy Tetapi masalah kemanusiaan Masalah kemerdekaan Ya Ini yang harus dipahami Bukan hanya Suka olahraga saja Termasuk para pemainnya Ya kalau Banyak netizen juga Yang kemudian Mereka tidak dapat pelajaran Moral Pancasila Pendidikan Moral Pancasila PMP dulu itu Ya Ada sih memang akhirnya Tidak sekolah hanya untuk latihan Untuk sepak bola Ya itu urusannya Tetapi kalau orang tidak punya Kemampuan Mencerna Rasa kemanusiaan Kemerdekaan Bagaimana nasib orang dijajah Dan bagaimana nasib Orang-orang yang menjadi korban Di kanjuruan Keluarga Tragedi korban kanjuruan Ya mereka Pokoknya aku mau main Sudah latihan mati-matian Katanya Nah ini kanjuruan ini malah bukan Latihan panti-matian Mati beneran Ya kan Nah ini bagaimana kan begitu Jadi Ya kalau bisa disebut karma Mungkin bisa disebut karma juga gitu Dan memang Keputusan dari FIFA itu adalah Konsiderannya Itu adalah Tragedi 1 Oktober 2022 Yakni tentang Tragedi Kanjuruan itu Dan ngeri memang Kalau FIFA Sampai itu terjadi Misalnya tidak nyampe lah Seratus Seratus Tiga puluh yang meninggal Puluhan saja yang meninggal Oh itu beritanya Enggak abis-abis Di seluruh internasional Dan mungkin pejabat FIFA akan dipecatin semua Itu Ya Nah ini Ini Suara-suara dari Keluarga korban Kanjuruan Ya Belum lagi Putusan sidang terhadap Tersangka sangat jauh Memenuhi perasaan Para korban Dan keluarga korban Ya ini terlihat pada Putusan-putusan Pengadilan Yang sungguh Menyakiti hati Dan merasa Merusak rasa Keadilan kami Itu kata Joharyah di Posko Tim Gabungan Aremania TGA Ya Hal senada juga Dikemukakan oleh Koordinator TGA Dian Bardinandri Ya Keputusan FIFA Karena pemain Juga tidak ada Suaranya Dengan tragedi Kanjuruan Itu kan Karena Seperti itu Mentalnya Jadi Menurut Dian Bardinandri Keputusan FIFA Mencoret Indonesia Sebagai tuan rumah Piala dunia itu Harusnya dimengerti Mungkin bahasa yang tepat itu Pemerintah sebagai Tamparan keras Dari para korban Dan keluarga Tragedi Kanjuruan Ya Dian Menyebut Kondisi tersudut Perlu dijadikan Pengingat Masih ada Perjuangan Mencari keadilan Yang belum selesai Di Indonesia Ya Kalau Ganti pemerintahan Mungkin yang lebih Manusiawi Mungkin Kasus ini bisa Diunggah kembali Diungkap kembali Karena memang Beberapa kasus Tentang kematian Anak bangsa ini Tidak diproses Secara wajar Ya Inilah persoalan Ya Dan menurut Dian Dampak tragis Tragedi Kanjuruan Dirasakan oleh Korban dan keluarganya Ya Sepertinya Tidak dilupakan oleh PSSI Dan pemerintah Gitu aja Hal itu Dibuktikan dengan Pestapora Olahraga yang Masih Tidak dilanjutkan Padahal Pihaknya Sangat berharap Adanya Perhatian Dan keseriusan Pemerintah Untuk menyelesaikan Tragedi itu TGA Juga meminta Kembali Pemerintah Indonesia Untuk lebih serius Memperhatikan Para korban Dan keluarga Yang ditinggalkan Usut Tuntas Penyelesaian Tragedi Kanjuruan Dan Hadirkan Keadilan Ya inilah Memang Tampaknya Ya Kayaknya Si Jokowi Atau pemerintahan Jokowi ini Ditampar Senat Ditampar Sini Ya kan Tidak ada Prestasinya apa Sekarang itu Ya kan Apa ya Yang ada itu Ya Habis memang Ya Walaupun di mata Para surveyor Tingkat kepuasan Publiknya Katanya meningkat Atau masih tinggi Tetapi Ya ini Peringatan juga Bagi para pemain Ya olahraga Ya olahraga dong Tapi Tidak segitunya Punyalah perasaan Kemanusiaan Punyalah makna Bagaimana orang Dijajah itu Seperti apa Mungkin kakek-kakeknya Bisa ceritakan Tentang itu Ya kalau Dila Tidak mengerti Tentang penjajahan Kakeknya Atau buyutnya Bisa Cerita tentang itu Kalau masih Punya buyut Tetapi Yang jelas Adalah Penderitaan Panjang Tragedia Kanjuruan Yang Mengenaskan Tetapi Rasa keadilan Tidak didapatkan Karena peradilan Di Indonesia Yang agak lucu Seperti itu Bila itu Fikwal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh